Berikut adalah hasil babak 32 besar Australian Open 2024, hari Selasa 11 Juni. Di babak 32 besar Ganda Putra, satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding hari ini, Mohamad Ahsan Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan wakil Australia, Lukas De Volki Riki Tang, dengan skor 21.14 dan 21.12 dalam durasi 26 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar Ahsan Hendra, akan melawan ganda putra beda negara Ting Yuan Kuo Li Jaesun, head-to-head, kosong-kosong. Dan berikut adalah jadwal babak 32 besar Australian Open, hari Rabu 12 Juni. Pertandingan babak 32 besar Australian Open, hari Rabu, akan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWF TV. Pertandingan di court 2, akan dibuka oleh partai Tunggal Putri, yang mempertemukan pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Australia, Victoria Jonadi. Head-to-head kedua pemain adalah kosong-kosong. Di partai kedua court 4, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Vietnam, Vu Thi Anh Thu. Pertandingan Putri, dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah kosong-kosong. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yuhsun. Pertandingan Esther, merupakan match ke-9 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 1-2 untuk keunggulan Huang Yuhsun. Di pertandingan terakhir mereka, Esther, harus kalah dengan skor 18-21, 21-11, dan 19-21. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Alwi Farhan, akan melawan pemain India, Mithun Manjunat. Pertandingan Alwi Farhan, merupakan match ke-11 di court 4, dan dimulai sekitar 15.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah kosong-kosong. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo, akan melawan pemain Australia, Jack Yuh. Pertandingan Chico, merupakan match ke-4 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah kosong-kosong. Di babak 3 per 2 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan pasangan Australia, Pramudia Kusuma Wardana Nozomi Shimizu. Pertandingan Jafar Aisyah, merupakan match ke-8 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, kosong-kosong. Dan Rehan Naufal Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan pasangan Malaysia, Chong Hon Jian Go Peiki. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan match ke-5 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, kosong-kosong. Head-to-head, kosong-kosong.